selamat menikmati Oke teman-teman masih seputar tutorial editing dengan aplikasi PixArt Berbeda dengan beberapa video tutorial sebelumnya Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi PixArt Barangkali Anda pernah melihat beberapa tutorial cara menggunakan aplikasi PixArt yang begitu panjang di Youtube ataupun di Facebook Karena memang membutuhkan waktu berjam-jam untuk membahas setiap fitur dan fungsi dari setiap fitur yang ada di aplikasi PixArt Agar Anda lebih rilek dan santai dalam mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi PixArt Maka disini kami akan mengelompokkan beberapa video tutorial cara menggunakan aplikasi PixArt secara khusus untuk Anda Semoga saja video ini dapat membantu Anda dalam mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi PixArt Dan ini adalah video pertama tentang cara menggunakan aplikasi PixArt Namun sebelum kita lanjutkan pastikan kalian tetap stay connect with us dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng Agar kalian tidak tertinggal informasi menarik lainnya dari desain bagus Oke teman-teman sebelum kalian bekerja dengan aplikasi PixArt Disarankan untuk mengaktifkan rotasi otomatis handphone terlebih dahulu Karena beberapa projek akan lebih mudah dilakukan dalam mode mendatar Dan Anda sebetulnya juga bisa bekerja dengan PixArt dalam mode offline atau tanpa koneksi internet Akan tetapi lebih disarankan untuk menggunakan data seluler atau wifi Karena beberapa e-vac dan stiker tidak akan bekerja tanpa koneksi internet Oke teman-teman ini adalah video bagian pertama untuk kategori cara menggunakan aplikasi PixArt Yang berisi penjelasan tentang dua lembar kerja yang ada di dalam aplikasi PixArt Baik kita masuk ke aplikasi PixArt terlebih dahulu Klik tombol agar yang ada di bagian bawah Lalu kita mulai dari warna latar belakang ke paling bawah Oke teman-teman ini adalah lembar kerja pertama yang ada di dalam aplikasi PixArt Lembar kerja ini disebut dengan lembar kerja mode edit Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan ada banyak sekali tools Yang dapat digunakan untuk mengedit dan menambahkan efek ke foto atau gambar yang kita edit Selanjutnya di bagian tengah ini ada kotak putih yang disebut dengan kanvas Setiap objek yang nantinya kita edit harus masuk ke dalam kotak putih ini Lalu di sebelah kiri ada beberapa bagian yang merupakan tools tambahan Untuk menyimpan project kembali atau maju dan untuk membatalkan project yang kita kerjakan Selanjutnya kita buka menu gambar Lembar kerja kedua tampilannya seperti ini Lembar kerja kedua ini disebut juga dengan lembar kerja mode draw atau gambar Di sebelah kanannya juga ada beberapa tools yang tidak sebanyak pada lembar kerja mode edit Lalu di bagian tengah juga ada sebuah kotak putih yang juga merupakan kamvas Yang berfungsi untuk menyimpan objek atau foto yang kita edit Jika Anda menyimpan objek di luar kotak putih ini Maka objek yang Anda simpan nantinya tidak akan terlihat atau terpotong Di sebelah kiri ini ada juga beberapa tools tambahan yang fungsinya sama Yaitu menyimpan kembali dan membatalkan project Setiap tools ini nantinya akan kita bahas satu persatu secara detil di video tutorial Cara menggunakan aplikasi pixar berikutnya Oke teman-teman Jadi fungsi dasar dari kedua lembar kerja ini pada dasarnya cukup berbeda Jika Anda melihat tools yang ada di mode edit ini Jauh lebih banyak dibandingkan dengan tools yang ada di mode draw atau gambar Di dalam satu tools ini berisi lagi beberapa tools Contohnya seperti ini Masing-masing tool memiliki fungsi dan cara penggunaan yang berbeda-beda Yang pastinya akan saya jelaskan pada video tutorial cara menggunakan aplikasi pixar berikutnya Bukan hanya itu saja Di mode edit ini masih ada dua kelompok tools lagi yang akan muncul saat kita melakukan pengeditan gambar atau foto Jadi disini ada banyak sekali tools Sehingga lembar kerja ini biasanya digunakan untuk mengedit objek satu persatu Dan di lembar kerja mode draw digunakan untuk finishing objek dan melakukan pengeditan melalui menu lapisannya Sebelum menyimpan gambar atau objek ke galeri Setelah kita melihat kedua lembar kerja ini Nantinya teman-teman bisa memilih bekerja dengan menggunakan mode edit Atau ingin bekerja dengan menggunakan mode draw Atau ingin bekerja dengan menggunakan keduanya dalam satu projek Proses saat Anda memilih projek baru Dintetukan dengan bagaimana cara Anda memulai projek Anda Jadi ada beberapa cara nanti Untuk memulai projek atau membuat gambar baru Yang nantinya akan masuk ke salah satu lembar kerja Sesuai dengan projek yang Anda pilih Misalnya saat Anda memilih memulai projek baru melalui warna latar belakang Maka Anda memilih bekerja melalui mode edit Oke teman-teman Untuk masing-masing cara memasukkan objek Atau memulai sebuah projek di PixArt Nanti akan saya jelaskan secara detail pada video tutorial Cara menggunakan PixArt berikutnya Jika ada yang masih kurang dalam pembahasan kedua lembar kerja di PixArt ini Silakan teman-teman manfaatkan kolom komentar di bawah video ini Oke demikian dulu Sampai jumpa pada video berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!